Presiden Jokowi buka suara terkait Undang-Undang Cipta Kerja pas CIMK menyatakan Undang-Undang Inisiatif Pemerintah tersebut cacat formil dan inkonstitusional bersyarat. Presiden memastikan Undang-Undang Cipta Kerja tetap berlaku karena tidak ada pasal yang dibatalkan oleh MK. Lantas perbaikan seperti apa yang akan dilakukan oleh pemerintah? Mengapa Jokowi tetap ngotot memperlakukan Undang-Undang Cipta Kerja? Saya akan tanyakan langsung ke Mbak Dini Purwono, Stafsus Presiden Bidang Hukum. Selamat malam Mbak Dini, apa kabar? Selamat malam Mas Renhat, kabar baik, apa kabar? Kabar baik, terima kasih Mbak Dini sudah meluangkan waktu. Kita mau membahas soal sikap Presiden yang tadi sudah dinyatakan dengan jelas bahwa Undang-Undang Cipta Kerja tetap berjalan terus dan memerintahkan jajarannya untuk melakukan perbaikan. Apa Mbak Dini yang menjadi pertimbangan Presiden tetap melanjutkan Undang-Undang Cipta Kerja setelah putusan MK? Meski kita tahu bahwa di luar sana, bahkan sampai dengan hari ini elemen buruh tetap menyatakan penolakan atas Undang-Undang Cipta Kerja? Ya, seperti disampaikan oleh Presiden, ini merupakan suatu bukti nyata, bukti konkret atas komitmen Presiden dan komitmen pemerintah pada saat ini untuk terus mendorong menciptakan iklim kemudahan berusaha, iklim investasi kondusif yang pada akhirnya juga untuk menciptakan lapangan pekerjaan untuk seluruh masyarakat Indonesia. Jadi memang ada sedikit isu formil ya dalam pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja ini dan seperti kita ketahui bersama, putusan MK menyatakan bahwa Undang-Undang Cipta Kerja pada saat ini inconstitusional bersyarat, tapi artinya secara hukum pada saat ini Undang-Undang Cipta Kerja masih tetap berlaku dan dengan demikian semua aturan pelaksanaan yang sudah dikeluarkan juga masih tetap berlaku dan pemerintah akan melakukan perbaikan dalam jangka waktu maksimal 2 tahun. Kita harapkan tidak sampai 2 tahun ya Mas Reinhardt. Memang ini sebetulnya kami juga mengapresiasi ini dari MK meskipun ada kontra juga narasi gitu kan, apa yang dimaksud dengan bersyarat. Tapi saya rasa ini adalah putusan MK yang cukup bijak karena memang pada saat ini sudah banyak langkah-langkah yang diambil pemerintah dan juga banyak sekali aturan turunan merupakan paksanaan Cipta Kerja yang sudah dikeluarkan. Jadi memang situasinya tidak mungkin juga gitu kan untuk kita menarik rem mendadak itu malah menciptakan ketidakpastian hukum gitu kan dan instability yang mana akan berdapat negatif terhadap Cipta Indonesia. Jadi ini merupakan sekali lagi adalah bukti konkrit bahwa Presiden Jokowi dan pemerintah tetap berkomitmen untuk melakukan deregulasi, debirokratisasi gitu kan kemudahan berusaha yang pada akhirnya juga sebetulnya untuk tujuan menciptakan lapangan pekerjaan. Baik, Mbak Adini kontra narasi juga disampaikan oleh elemen buruh ya terutama pada kluster ketanaga kerjaan. Tafsir para buruh adalah yang kemudian kami ikuti sejak kemarin bahwa aturan yang sudah dikeluarkan seharusnya kemudian juga ikut dibatalkan karena undang-undang ini dinyatakan cacat formil dan juga inkonstitusional gitu ya. Artinya sikap Presiden ini kemudian kembali berbeda dengan apa yang diinginkan oleh para buruh yang sampai hari ini masih menyatakan penolakan. Apa tanggapan istana soal itu Mbak Dini? Ya sebagai negara hukum jelas bahwa sekarang kita itu wajib ya kita wajib, pemerintah wajib untuk menghormati dan mengikuti arahan daripada putusan MK. Putusan MK jelas menyatakan bahwa undang-undang cipta kerja pada saat ini masih berlaku dan aturan turunannya juga masih berlaku meskipun inkonstitusional bersyarat. Jadi bisa juga diartikan ini sebagai UU CK itu konstitusional tapi sementara gitu Mas Renhat. Bahwa ini kita diberikan waktu 2 tahun untuk perbaikan dan saya rasa 2 tahun itu lebih dari cukup ya. Jadi statusnya pada saat ini adalah konstitusional. Justru kalau dipaksa gitu kan pada saat ini mau dipaksa undang-undang cipta kerja dinyatakan langsung serta-merta inkonstitusional itu malah tidak sesuai dengan putusan MK. Oke tapi putusan MK ini Mbak Dini juga dibaca bahwa ini membuktikan bahwa dalam undang-undang cipta kerja ini prosesnya kemudian ada yang tidak beres gitu ada yang tidak benar bahkan disebut memang ugal-ugalan sehingga putusan ini juga mengafirmasi bahwa proses itu memang ada yang tidak sesuai syarat yang berlaku sehingga ada keputusan ini. Bagaimana Mbak Dini? Ya kan sebetulnya memang kita harus mengakui bahwa ini pertama kali ya Mas Renhat. Kita mencoba melakukan terobosan untuk membuat undang-undang dengan metode omnibus dengan konten yang sangat masif gitu kan. Bayangkan ada puluhan lebih dari 70 undang-undang yang terdampak dari kebijakan pemerintah yang baru ini yang sebetulnya dilakukan tadi itu dalam rangka untuk bagaimana menciptakan iklim investasi kondusif di Indonesia untuk menciptakan lapangan pekerjaan gitu kan. Jadi ujung-ujungnya sebetulnya untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia. Nah ini terobosan pertama kali dan memang bisa dimaklumi gitu ya karena ini pertama kali jadi mungkin masih ada kesalahan karena belum ada presiden sebelumnya tapi sekarang dengan ada arahan MK ini justru bagus gitu Mas Renhat ya jadi sekarang pemerintah bisa mendapatkan arahan yang lebih jelas, guidelines apa yang harus dilakukan dalam proses perbaikan. Seperti itu dan juga sebetulnya perbaikan ini memberikan kesempatan juga untuk seperti perusahaan MK juga memperbaiki aspek formil kemudian juga mua apa namanya salah ketik yang kemarin memang harus diperbaiki. Jadi saya rasa ini baik juga gitu kita menggunakan opportunity ini untuk membuat undang-undang cipta kerja dengan metode Omnibus seperti ini pertama kali dengan sempurna. Oke Mbak Dini yang tadi katakan sedikit isu formil ini yang kemudian dibaca oleh Anda atau mungkin dari istana isu formilnya apa saja kemudian akhirnya melatar belakangi sampai kemudian ada keputusan dari MK ini. Sedikit ini apa definisinya nih Mbak Dini? Karena kan kita punya undang-undang 12-2011 ya masalahan hak dengan semua perubahan itu terkait aturan pembentukan perundang-undangan gitu. Jadi mungkin karena memang kemarin ini ada urgency gitu dilakukan terobosan mungkin dari MK menganggap ada beberapa syarat normatif gitu kan di dalam undang-undang tersebut yang belum terpenuhi gitu jadi memang ini kalau kita lihat draftnya itu kan agak berbeda ya sangat berbeda gitu dengan undang-undang yang kita kenal selama ini gitu sehingga mungkin dianggap sulit dibaca gitu dah mungkin itu salah satu unsur ya mas Renhart gitu yang dilihat oleh MK sehingga undang-undang ini dinyatakan inkostitusional bersyarat. Jadi saya rasa hanya untuk masalah apa namanya kejelasan dari sisi drafting karena ujung-ujungnya itu kan namanya undang-undang itu harus-harus jelas ya sehingga dapat memberikan kepastian hukum. Oke Mbak Dini tadi Mbak Dini mengatakan bahwa kalau bisa ya atau diusahakan kurang dari 2 tahun sudah ada perbaikan. Lalu perbaikan seperti apa yang kemudian disiapkan oleh pemerintah? Tentunya kali ini tim yang sebelumnya menyusun pasti akan diperkuat ya mas Renhart karena memang pemerintah menyadari kita harus betul-betul serius melakukan perbaikan ini gitu kan either you make it or break it gitu. Jadi tentunya tim yang kemarin menyusun undang-undang juta kerja akan diperkuat dan dari tim presiden sendiri juga nanti akan turun ikut terlibat dalam proses perbaikan. Kemudian juga kita akan melibatkan ahli perundang-undangan kita akan melakukan semua langkah yang mungkin dilakukan untuk memastikan bahwa undang-undang ini akan menjadi konstitusional secara permanen. Oke. Mengapa kemudian menargetkan kurang dari 2 tahun sudah selesai? Apa ada target-target tertentu Mbak Dini? Karena kan kita kalau ya kita ingin memberikan pascah hukum kita juga harus memberikan kenyamanan kepada investor tidak hanya kepada investor tapi juga kepada masyarakat luas gitu jadi kali ini tentunya juga semuanya akan dilakukan secara lebih prudent ya mas Renhart gitu jadi jangka waktu 2 tahun dari MK itu dirasakan lebih dari cukup dan rasanya ada ruang untuk kita bisa melakukan perbaikan ini kurang dari 2 tahun gitu kalau misalnya memang bisa lebih cepat kenapa harus dipetokin sampai 2 tahun gitu kan tapi tentunya kita akan melakukan ini dengan sangat hati-hati dan sangat prudent bahwa kita tidak akan menyianyakan kesempatan yang sudah diberikan oleh MK Mbak Dini bicara soal ruang apakah kemudian yang juga menjadi permasalahan adalah Undang-Undang Ciptaker dianggap tidak membuka ruang yang besar partisipasi publik yang besar jadi terkesan terburu-buru sehingga banyak kesalahan di dalamnya ke depan ini bagaimana kemudian pemerintah atau istana membuat perbaikan ini agar melibatkan banyak pihak partisipasi publik yang juga tinggi bahkan semua elemen sehingga Undang-Undang ini betul-betul dengan tujuan yang baik dan juga bisa diterima oleh banyak pihak begitu ya sehingga tidak kemudian akan dipermasalahkan lagi ke depan Satu sisi tadi prinsipnya kan tentunya lebih cepat lebih baik ya Mas Lenhart lebih cepat lebih baik tapi juga sekaligus kita harus prudent dan betul-betul memperhatikan semua rambu-rambu yang ada terutama tadi itu Undang-Undang 12 tahun 2011 dengan segala perubahannya terkait dengan aturan pembentukan perundang-undangan dan di dalam situ sebetulnya juga sudah ada elemen mengenai keterbukaan transparansi bagaimana kita melibatkan semua elemen masyarakat stakeholder gitu ya yang memang akan terdapat langsung dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja ini dan pemerintah akan membuka kembali membuka kembali ruang untuk dapat menampung aspirasi para stakeholder terkait proses perbaikan ini Mbak Dini terakhir, apa kemudian arahan Presiden kepada semua jalan menterinya untuk memperbaiki Undang-Undang Cipta Kerja ini sesuai dengan perintah dari Mahkamah Konstitusi? Presiden sudah memerintahkan para menterinya untuk menindaklanjuti putusan MK kita menghormati, kita akan melakukan perbaikan sesuai dengan arahan MK Presiden memerintahkan untuk proses perbaikan ini dilakukan dengan segera jadi pesannya tadi itu masalah saat cepat dan tepat gitu kan kalau memang bisa kurang dari 2 tahun kenapa tidak tapi tentunya tadi tidak menyampingkan prinsip-prinsip kehatian dan pemerintah Presiden menjamin semua investasi yang dilakukan pada saat ini semua langkah-langkah yang sedang dilakukan dalam rangka pasangan Cipta Kerja akan terus berjalan dan Presiden seperti juga sudah disampaikan beliau sendiri Presiden menjamin bahwa semua investasi yang dilakukan soal proses perbaikan akan tetap dapat terus berjalan dan aman baik, kita akan tunggu Mbak Dini seperti apa kemudian pemerintah akan melakukan perbaikan pada Undang-Undang Cipta Kerja ini tapi prinsipnya sesuai yang tadi disampaikan oleh Presiden bahwa Undang-Undang Cipta Kerja akan tetap berlaku terima kasih banyak Mbak Dini Purwono, Stafsus Presiden Bidang Hukum sudah bergabung di CNN Indonesia malam hari terima kasih, selamat malam terima kasih Mbak Zain Hart